Intro Sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia Saya kira itu, itu yang saya ingin garisbawahi ya Makna daripada ini ya saya kenal beliau, tahabat lama Itu penghargaan Pak Prabowo aja 50-50 possibility kalau kata Pak Surya Paloh Nah jadi ada kemungkinan ya Bang Jafar ya, sudah diajak kah? Kalau ajakan, tadi statementnya Pak Prabowo jelas Mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun Indonesia Mengajak seluruh, bahkan mungkin Nasdem, untuk memulai persatuan menghadapi tantangan-tantangan Indonesia ke depan Menurut saya itu ajakan, sekarang kita bagaimana memaknai ajakan itu Itu saja, jadi sementara prosesnya lihat ke depan kata Pak Surya kan Kita lihat ke depan, dinamika, kemudian 50%-50% Nah setiap kemungkinan bisa terjadi ke depan Tapi paling penting dari proses pertemuan ini adalah Ada dua orang tokoh bangsa, dua orang ketua umum partai, satu orang presiden terpilih Berkomitmen, berkomitmen bersama bahwa setelah pertandingan, setelah kompetisi demokrasi yang begitu ketat menurut saya Ketat kenapa? Seluruh capres ini kan berkeliling Indonesia Berusaha mendapatkan mandat, berusaha meyakinkan rakyat Kemudian ada satu pemenang Menurut KPU yang diketok tanggal 20 Maret Dan kemudian secara berbesar hati mengatakan Ayo sama-sama dong, saya mau akan jadi presiden Indonesia Bukan hanya yang memilih saya Menurut saya itu satu statement penting Dan itu selaras dengan apa yang selama ini secara politik dipraktekkan oleh Pak Surya Bahkan waktu 2019 Pak Surya pernah berstatement Nasdem gak apa-apa gak menang Yang penting Pak Presiden Jokowi menang Kemudian bisa menyatukan Indonesia kembali Ini praktek-praktek politik kebangsaan yang perlu secara terus-menerus kita gaungkan Agar apa? Agar masyarakat, agar rakyat, agar warga negara mendapatkan pendidikan politik yang baik Baik, kalau tadi mengutip kata Bu Siti, Bang Ja'far Jangan sampai ini komunikasi yang terjalin ini terlalu cepat sehingga mengaburkan Hal-hal yang perlu dievaluasi untuk Pilpres dan juga Pilkada Pemilu mendatang Komitmen menurut saya, seluruh partai politik, seluruh elit politik Punya komitmen yang sama terhadap demokrasi Indonesia Apa komitmennya? Secara terus-menerus meningkatkan kualitas Saya merasakan itu sejak 2014, 2019 2019 bagaimana kita merasakan keterbelahan sosial sekarang tidak begitu ratat Karena apa? Karena semua koalisi, karena semua pendukung Capres mendorong program-program yang menjadi arus utamanya Jadi dalam proses itu komunikasi harus terus-menerus lah Kita kan semua elit politik ini punya perspektif yang sama dalam hal memajukan Indonesia Komunikasi terus-menerus ya untuk memajukan Indonesia Pak Margarito, setuju kah apakah ini menurut Anda juga terlalu cepat? Jadi apakah ini memang benar-benar sebagai upaya untuk menjalin komunikasi, membuka rekonsiliasi, atau upaya bagi-bagi konsesi? Begini, itu selalu urusan politik dan itu bukan pesan saya Tanggapan, tapi kalau Pak Margarito sendiri nilainya? Begini, Anda coba cek pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 Anda cek pidato Bung Hatta tanggal 31 Mei 1945 Anda menemukan di situ persatuan, persatuan, persatuan Ketika Bung Karno merancang Pancasila itu Dari Pancasila, terus Trisila, Ekasila Lalu diperas lagi, apa Bung Karno bilang? Gotong Royong Ya, satu Anda cek pidato Supomo Supomo bicara tentang materialistik Negara integralistik Intinya adalah dia bicara tentang gotong royong Kemakmuran rakyat Supomo 31 Mei 1945 Bung Karno 1 Juni Mari kita lihat bangsa ini 1949 kita pecah Jadi federal Lalu Mei 1950 Kalau tidak salah Pak Nacir Itu mengajukan moci yang dikenal dengan moci integral Dan 17 Agustus 1950 Kita kembali menegari negara kesatuan 58 Kita pecah Ya, kita pecah Oke Hampir pecah Dan Akhirnya Kita dekret Kembali Pancasila kita kembali Kita lagi bicara mengenai negara kesatuan Oke Ya Dengan gotong royong dan segala macam Itu satu Itu satu kategori Yang kedua Profesor Siti pasti ngerti Pemilu Presiden tahun 1801 Di Amerika Serikat Itu menempatkan Thomas Jefferson John Adams Van Bur Gitu ya Itu pemilu terkacau pertama Di dunia Karena pembelahan sarannya luar biasa Thomas Jefferson itu dituduh Sebagai orang Murtad Karena dia orang yang sangat proteksi Sangat mengagungkan human right Dia bela itu Yahudi Dia bela Islam Dia bela semua agama Dia dituduh macam-macam Tapi apa Begitu didesmikan pada tanggal 20 April 1801 Pidato presidennya Apa dia bilang We are all republic Oke Republik We are all Oke Yang bisa ditarik untuk saat ini Bagaimana berarti Emang kita mesti bersatu Komunikasi mesti dibuka saja sekarang Mesti dibuka Anda tidak bisa tidak Oke Nomor satu Itu kedua Yang ketiga Jaf Ingat gak Suatu waktu beberapa tahun yang lalu Pak Surya Itu menemaikan Ada dua orang yang berkelahi Dalam jabatan Di satu daerah Satu provinsi Gubernur dan wakil gubernur Berkelahi pada waktu itu Ingat Pak Surya menemaikan dua orang itu Saya kira Apa ya Dalam konteks itulah Kita mesti lihat Apa Peristiwa Pak Surya Beri ucapan selamat Dan setelah itu Disambut oleh Perbo dengan Menentangnya Pak Surya Bicara sebagai sahabat Sebagai kolega Sebagai Ya biasa lah gitu Sebagai saya Ini sesuatu yang Perlu dilakukan Perlu dan wajar dilakukan Ya wajar dilakukan Soal evaluasi Soal apa Pemilu yang Macam-macam itu Kan kita ini udah tau nih Pemilihan bla 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 ini Udah di 2004 kok Dan di 2004 Ada macam-macam itu 2009 Ada macam-macam itu 2014 Ada yang hal-hal itu 2019 Ada semua itu Kenapa kita enggak Apa enggak cukup Untuk memberikan kita Standing referensi Untuk mengecek Menata ulang Dan seterusnya Apa enggak cukup Sehingga nanti di 2024 ini Baru kita dijadikan Referensi untuk Ngecek Tidak Bagi saya tidak Jadi so oke Yang terakhir Kita minta tanggapan Bang Reh dulu Boleh ya Lalu Pertemuan ini kan Tidak mengubah apa-apa Kecuali yang itu tadi Secara hukum Tidak mengubah apa-apa Buktinya tadi Di Viti itu Tetap aja itu Perkara jalan itu Oke Jadi oke aja Bagi saya ini bagus Hal yang wajar Yang bagus yang perlu dilakukan Bang Reh bagaimana melihat ini Melihat yang mana ini Melihat pertemuan ini Yang katanya Dem bilang Jangan sampai ini terlalu cepat Mengaburkan Nanti yang perlu dievaluasi Tapi ini Juga di sisi lain Yang mengatakan ini adalah hal yang wajar Perlu dilakukan Bertemu gak bertemu juga wajar Gak bertemu juga wajar Bertemu juga wajar Oke Gak bertemu Kenapa gak bertemu itu wajar Ya karena memang Ada sebagian orang yang menganggap Prosesnya belum selesai Karena masih KMK kan Oleh karena itu ya Dulu udah bertemu Lagi pula kan bertemu itu Kapan waktu juga bisa Tidak harus sekarang Tidak harus sekarang Kenapa harus buru-buru Itu pertanyaannya Kenapa harus sekarang Ini kan tadi misalnya disebutkan tadi kan Kita menerima hasil Tapi kita gugat KMK Bagi saya itu Positif negatif Menerima hasil itu adalah Positif Mengugat KMK itu negatif Menyatukan positif negatif Dalam satu wadah itu gimana Jadi kalau Anda menerima hasil Ya Anda gak KMK Kalau Anda KMK Ya Anda berarti belum menerima hasilnya Itu logikanya gitu loh Nah tapi kalau saya menerima hasilnya Tapi saya tak gugat KMK Anda mau mempertemukan Kubu positif dengan negatif Di satu wadah Gimana mempertemukan itu Oke Mengapa sih kalau kita mau KMK Menunda dulu untuk mengucapkan selamat Wah seolah-olah itu buruk Seolah-olah itu bukan rekonsiliasi Seolah-olah itu bukan persatuan Kalau begitu Ngapain kita buat MK Ngapain MK punya kewenangan Untuk melakukan sengketa hasil pemilu Oke Ngapain ada bawah selu Macam-macam Itu semua karena Kita selalu punya asumsi Bahwa di dalam pemilu itu Belum tentu Hukum-hukum pemilu Ditegakkan dengan benar Sehingga dengan begitu Dimungkinkan kepada mereka Yang mungkin mendapatkan perlakuan Tidak adil Di dalam pelaksanaan pemilu itu Untuk menggugatnya Maka itulah kita buat MK Oke Kita buat bawah selu Bahkan ada MA Ada PTUN Macam-macam dan seterusnya Yang bisa Yang bisa menilik Melihat Mengevaluasi Apakah benar Ada perlakuan Yang tidak adil Kepada peserta pemilu itu Baik Nah yang menarik bagi saya itu adalah Kalau orang mengatakan Orang ke MK itu Dengan menyebut Ya karena kalah aja Ya memang Karena kalah dia ke MK Kalau orang menang mana mungkin ke MK Tapi ke MK juga ya Mana ada orang menang ke MK Oh ya kalau kamu maksud dengan Ya saat ini Ya dia terkait Karena kan Dia dari segi buku ya Dia bukan Dia bukan yang didi Membuat laporan Betul Bukan sebagai pelapor ya Makanya kalau ada menyebut Kalau orang ke MK itu Karena dia kalah Ya memang karena dia kalah Dia ke MK Kalau dia menang Kayak Pak Prabowo Jadi Bang Re memandung Pertemuan ini jangan dulu begitu Jangan dulu pertemuan-pertemuan ini Sebelum Saya gak tahu Pertanyaan saya Kalau ditunda memang kenapa sih Oke Lebih ke situ ya Ditunda kenapa ya Nah ini kita juga sudah bergabung Bersama kami Ada politisi Partai Gerindra Andre Rosiade Selamat malam Bang Andre Saya menggantikan Andre Saya Wihadi Oh Mohon maaf Mohon maaf Wihadi Wianto Politisi Partai Gerindra Yang menggantikan Bang Andre Yang tadi Hampir hadir sebenarnya Di studio Metro TV Pak Wihadi Terima kasih atas Waktunya Kita akan gali Lebih lanjut ya Mengenai makna pertemuan Dari Capres terpilih Prabowo Subianto Dan juga Surya Paloh Di gondang dia Beberapa hari lalu Tapi kita akan jadat lebih dulu Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Panggung Demokrasi Sudah ada arah ke sana Lebih dari satu part Eh tak buat sorry Siapa Jum? Ya kan kemarin saya sudah bingung Semuanya dirangkut Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Yes 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 Terima kasih.